selamat siang, selamat ketemu kembali di kuliah kita atau kuliah Ketansik Perlakuan atau BMP Rekamdi seperti saya telah informasikan tadi, bahwa kita akan lebih lanjut mempelajari apa yang disebut skeptisisme profesional minggu lalu kita sudah membahas apa yang disebut bias, bias kognitif bias kognitif atau tendensi tertentu yang menyebabkan seorang profesional atau praktisi itu tidak bisa dengan tepat melakukan pertimbangan karena satu dan berbagai hal kelompokan menjadi empat saja, pertama bias konfirmasi hanya mengkonfirmasi yang sudah dia percayai overconfidence, terlalu percaya diri kemudian ada anchoring hanya berpatokan pada titik tentu kemudian terakhir adalah anchoring kemudian availability availability, ketersediaan hanya menarik apa yang ada di dalam pikirannya saja yang paling mudah ditarik atau paling mudah dipersepsikan padahal tidak sesuai dengan kenyataan padahal tidak sesuai dengan kenyataan terutama mengambil dari berbagai macam sudut kemarin dari pembahasan kita di minggu lalu semuanya bermuara atau berujung pada apa yang disebut kita harus skeptis pertimbangan secara masa berbagai macam informasi dan tidak buru-buru atau terlalu cepat mengambil pertimbangan mengambil kesimpulan dan mengambil keputusan hanya berdasarkan apa yang mudah bagi kita harus secara matang-matang diperlukan jadi kita membutuhkan apa yang disebut skeptisisme profesional tadi sudah saya bagikan bahan berkaitan itu nanti akan kita bahas lebih lanjut di teman kita ini jadi secara lebih dalam bagaimana skeptisisme itu skeptisisme itu dipraktekkan di dalam konteks profesional kita banyak mengambil kondisi konteks audit karena dalam audit itulah biasanya pertimbangan profesional itu sangat dipentingkan bukan berarti di bidang lain dalam akutansi tidak semuanya sama cuman muaranya itu biasanya di audit audit itu adalah proses mengevaluasi berbagai macam bukti untuk mengambil kesimpulan itu perlu ada langkah-langkah dimana pertimbangan profesional itu benar-benar dikedepankan dan disitulah skeptisisme itu diperlukan oke kita tinjau dulu beberapa hal jadi bahan pertama ini semua bahan dari asosiasi profesional semua ACCA ini adalah asosiasi profesional association of chartered certified accountant ini biasanya di inggris kita ambil dari sana walaupun dari akademik nanti ada jadi pada intinya adalah kalau definisinya skeptisisme profesional itu menurut standar audit itu adalah sikap attitude sikap yang mengandung pikiran mempertanyakan questioning mind dan waspada terhadap kondisi yang mengindikasikan adanya kesalahan salah saji salah saji yang disebabkan baik oleh kesalahan maupun kecurangan dan juga melakukan penilaian secara kritis atas uti itu kesimpulan dari EASB International Auditing and Insurance Standard Board yang jadi referensi definisinya jadi sikap sikap dengan pikiran mempertanyakan dan waspada terhadap sesuatu yang mungkin mengandung salah saji dan melakukan penilaian kritis terhadap bukti dengan bahasa lain selalu mempertanyakan dua hal selalu selalu bertanya tidak mudah menerima begitu saja tapi balik mempertanyakan benarkah seperti ini betul-betul seperti itu apakah benar seperti itu kenapa dan sebagainya itu sikap yang selalu mempertanyakan tidak mudah menerima apa adanya face value tapi selalu mempertanyakan dan kemudian melakukan tinjauan secara kritis secara kritis itu maksudnya meninjau apa saja poin-poin yang tidak tepat poin yang tidak konsisten poin yang tidak koheran tidak sesuai itu selalu dilihat itu kan kritis kritis itu adalah berusaha meninjau sesuatu berdasarkan beberapa aspek terutama aspek-aspek yang yang dirasa tidak pas tidak masuk akal dan sebagainya dan itu menuntut adanya apa itu bukan sikap orang yang biasa itu sebenarnya orang normal itu jarang bersikap skeptis apalagi dia berada dalam lingkungan yang hospitable yang tidak yang saling ada kepercayaan dan sebagainya jelas skeptis itu jarang digunakan dalam lingkungan yang saling percaya saling ini cuma kan dunia kita ini tidak saling percaya dunia profesional kita ini bahkan penuh dengan wuf itu serigala-serigala yang akan memakan kita kalau kita tidak ini-ini itu seramnya seperti itu dan kita tidak bisa dengan inosen tidak mempertanyakan manut saja tidak apalagi seorang profesional seorang profesional itu tidak mudah tertipu tidak mudah terkelabui sehingga dia akan menerapkan apa yang dinamakan tadi skeptisisme tapi juga bersikap profesional bukan skeptis atau skeptis tapi yang profesional nah lawan dari skeptis profesional adalah yang kita bahas kemarin cognitive bias bias cognitive yang muncul karena kebiasaan kita dimana kita secara tidak kritis menjalankan pikiran kita kalau menurut sistem satu yang kita pelajari kemarin sistem satu dan tidak melakukan proses yang logis yang seharusnya berjalan nah kemarin kita sudah pelajari cognitive bias itu dan itu amat merugikan karena itu kan membuat keputusan seorang profesional akan cacat atau kurang sempurna nah dalam konteks di audit profesional skeptisisme itu adalah prinsip yang fundamental berkaitan dengan objektivitas dalam kode etik kita belajar dalam mata kode etik itu ada salah satu prinsip itu adalah objektivitas objektivitas berarti sesuatu itu sesuai dengan kenyataannya dan kita secara objektif menilai itu memang sesuai dengan fakta seperti itu objektivitas dalam kode etik kita objektivitas itu berarti kewajiban dari semua akuntan profesional untuk tidak mengorbankan pertimbangan profesional dan pertimbangan bisnisnya karena bias konflik kepentingan dan juga pengaruh di hak lain yang tidak sepatasnya nah kenapa misalnya kognitif bias itu terjadi sebenarnya ada tiga hal kenapa itu membuat itu terjadi pertama karena adanya asimetri informasi informasi yang tidak sama antar pihak misalnya dalam kontes auditor dengan kliennya klien itu lebih banyak tahu informasinya tapi auditor mungkin tidak banyak tahu sehingga ada ketimpangan informasi yang menyebabkan kendala di mana di mana dia tidak memiliki banyak informasi jadi perlu adanya dia berupaya menggali lebih banyak informasi di sisi lain auditor itu juga tidak punya banyak waktu dia punya banyak pekerjaan tidak hanya menangani satu klien tapi banyak klien dan itu diberi batas waktu singkat saja beberapa bulan mengerjakan jadi itu menyebabkan keterbatasan waktu waktu yang terbatas yang buru-buru itu itu pengalui buruk terhadap pertimbangan karena keterburu-buruan menyebabkan kita akan melewati atau membaipas beberapa proses yang harus dilalui kemudian ketiga bisa terjadi karena sumber dayanya terbatas jadi simpel bayi itu membatasi dia kemampuan dia memperoleh informasi memperoleh fasilitas yang memungkinkan dia dapat melakukan pertimbangan dan penelitian dengan lebih sempurna mungkin ada alatnya kurang kemampuan dia kurang dan sebagainya menyebabkan bisa dilakukan dengan baik Pak perlu tanya Pak ya silahkan Pak gini misalnya apa cat audit ya kan nah kita tahu kan harus menjalani informasi Pak baik dari pihak management karyawan gitu ya Pak ya kan nah pihak di luar itu pihak di luar itu memberi kita satu informasi yang yang di menurut auditor itu itu akan berpengaruh pada hasil akhir tapi orang itu bukan bagian dari management bukan karyawan tapi orang-orang yang ada di sekitar perusahaan nah apakah itu bisa diabaikan atau oleh audit itu bisa diambil sebagai apa sebagai apalah sebagai dasar lah untuk orang itu punya kedudukan seperti apa lebih pengetahuan lebih Pak informasi yang dapatnya itu cuma dari warung warung pinggir jalan Pak gitu di perusahaan ini ada ada stok Pak persediaan presiden itu misalkan nih ada barangnya misalkan 10 nih tapi ketika dicek oleh auditor bukan 10 tapi tinggal 7 adanya 3 hilang nih dapat informasi ada di warung nah informasi itu didapat oleh auditor itu ketika dia nongkrong di warung mil ngopi ngorong-ngorong segala macam dapat nah itu apakah bisa diambil sebagai apa bisa diambil sebagai gata untuk mengolah hasil akhir atau kita ambilkan karena kan dia kan bukan lingkup manajemen bukan karyawan Pak ya oke saya ngerti oke prinsipnya kalau kita menggunakan bukti ya kan evidence itu bukti akan dianggap andal kalau itu berasal dari orang luar daripada orang dalam terus pertama ya asalnya kemudian bukti itu harus bukti yang fisik bukan dan bukti hitam di atas putih bukti tertulis lebih andal daripada bukti lisan bukti cuman pembicaraan atau pandiran saja kemudian bukti itu akan lebih andal kalau auditor memperolehnya langsung bukan dari orang lain yang langsung informasinya jadi itu biasanya patokan kita menilai bukti ya bukti dari pihak ketiga yang tidak ada sakut paut atau kepentingan apapun dengan yang di audit itu lebih andal daripada yang orang dalam yang punya kepentingan tertentu bukti yang tertulis lebih andal daripada bukti lisan kemudian bukti bukti yang diperoleh langsung dan diperoleh orang lain lebih andal daripada yang lewat orang lain nah kasus yang tadi mendengar desas-desus atau bocoran atau apapun yang sifatnya lisan apakah itu bisa diandalkan saya tanya balik kurang andal itu kurang andal tapi bukan berarti kita tidak menggunakan itu itu tidak bisa digunakan bukti satu-satunya itu bersifat corroborating evidence bukti pendukung tapi itu tidak bisa dicantumkan sebagai bukti utama kita harus melengkapi lagi bukti desas-desus tadi dengan bukti lain yang lebih kuat misalnya bukti tertulis bukti rekaman bukti fisik yang kita bisa buktikan itu mendukung itu akan lebih andal tapi bukan berarti bukti seperti itu kita abaikan tetap kita gunakan itu adalah cara kita untuk menelusuri auditor justru harus memperoleh bukti semacam itu itu terutama untuk dalam kasus fraud fraud itu kita coba antena kita pasang setinggi mungkin kita cari tahu informasinya informasi dari warung itu boleh desas-desus warung gosip dan sebagainya itu harus ditangkap siapa tahu kita luput tapi itu bukan bukti utama itu bukti awal kita mulai menelusuri atau investigasi baru kita telusuri lebih lanjut kemana betul-betul yang diomongi tadi karena siapa tahu desas-desus itu fitnah hal yang sebenarnya harus hati-hati auditor jangan terjebak dengan kondisi tersebut dia harus mencari bukti tambahan yang mungkin yang andal tadi buktinya harus misalnya ada bukti hitam di atas putih bukti tertulis ya bukan risa kemudian buktinya diproleh langsung oleh auditor kemudian ada pihak ketiga yang bisa mendukung itu itu kenapa penting kita melakukan prosedur misalnya konfirmasi konfirmasi itu adalah bukti pihak ketiga yang bisa andal daripada bukti orang dalam orang ketiga itu tidak punya kepentingan apapun dia akan pada posisi yang lebih andal atau reliable kira-kira seperti itu Pak Esud itu bukti itu nggak bisa kita gunakan tapi itu bisa kita gunakan sebagai bukti awal kita harus lengkapi dengan bukti lain yang lebih andal kalau ternyata dalam proses kita menelusuri desas-desus itu tidak terbukti ya kita abaikan karena nggak ada buktinya auditor harus hati-hati ngomong sesuatu kalau dia nggak ada bukti nggak bisa menyampaikan sesuatu itu ya bisa menjawab jadi kondisinya itu Pak kondisinya itu auditor sendiri pun nggak ada disana itu kesulitan menemukan yang selisih asap persediaan itu nah itu kesulitannya itu tapi kalau misalnya kita tidak punya bukti apapun yang bisa membuktikan itu cuma kita punya bukti secara analitis nggak masuk akal misalnya itu bisa digunakan misalnya dari hitung-hitung persediaan kita kok tidak dilihat dari tren tahun lalu tren tahun sekarang dilihat dari rata-ratanya kok ada melonjak misalnya atau turun atau nggak sesuai kita bisa mempertanyakan walaupun kita belum punya bukti awal mungkin dengan mempertanyakan balik ke dia apa buktinya nilainya segini nah bukti yang disedorkan kita telusuri lagi bukti itu memadai atau tidak nah dari bukti itu kita tambahkan lagi jadi auditor harus mengejar bukti tambahannya bukti tambahan sampai dia ketemu bukti yang benar-benar ada dipakailah kesimpulan itu kalau sampai nggak dapat bukti yang mendukung apa boleh buat kita nggak punya bukti nggak punya bukti apapun yang untuk mendukung itu tapi tadi dengan skeptisi populisional kita terus mengatakan kok jaggal nggak masuk akal kondisi kita mempertanyakan dan tidak mau menerima ini akan terus kita bawa misal sampai tahap akhir kita nggak punya bukti apapun cuman kita masukkan itu ke daftar list kami nggak dapat bukti tentang ini kita tidak akan mengeluarkan opini apapun kalau bukti itu nggak bisa ditunjukkan sama dia bisa kita gunakan itu daftar pending ini keterangannya apa ini yang janggal disini kami tidak menemukan adanya bukti yang mendukung ini terus kita kejar terus kita kejar terus sampai dia akhirnya menyerah memberikan bukti bukti itu memadai untuk kita maka kita stop pada saat itu itu jadi panduan utamanya adalah jangan menyerah skeptis terus jika nggak masuk akal kenapa seperti ini oke nanti sambil jalan saya terangkan lagi lebih lanjut oke terima kasih oke kemarin sudah dibahas kalau kita kalau kita misalnya terkena bias konfirmasi misal orang tadi memberi jawaban dalam kasus seperti itu udah persediaannya ada saja kok tidak pernah kami ini bisa merangkan dengan ini akhirnya kita percaya saja apa yang dia bilang nah percaya saja yang dibilang ini kita termasuk kena perangkap bias konfirmasi mempercayai dia dan menentang semua bukti yang tidak mempercayai bukti yang menentang itu atau disconfirming sifatnya nah itu akan terkena perangkap dia bias konfirmasi akan bisa terjadi karena kita kurang skeptis kurang kritis mempercayai pendapat atau preferensi pihak lain oke itu ya kita sudah bahas berbagai bentuk bias kemarin empat saja yang paling besar dan dan penting agar kita menghindari kita terkena terkena bias tersebut dan standar audit juga harus bisa memasukkan pertimbangan mengenai bias tersebut dan juga pihak-pihak pemangku kepentingan juga harus menyadari hal ini oke itu saya lanjut masuk ke bahan satunya ya masih lanjut bahan satunya lagi yang ditulis oleh ini akademisi akademisi Prof. Stephen Glover Douglas Provid ini mencoba menganalisis bagaimana kalau kita sekarang sadar profesional skeptisisme itu penting bagi profesi dan praktisi akuntansi maka bagaimana kita meningkatkannya enhancing enhancing itu meningkatkan skeptisisme tadi ya ini ada upaya yang dia coba tulis di sini ya kaitan dengan bagaimana meningkatkan itu nah balik lagi ke tadi itu ya skeptisisme profesional skeptisisme itu berasal dari bahasa Yunani skeptikos skeptikos artinya adalah mempertanyakan atau merenungkan reflektif atau secara harapnya adalah mencari informasi dengan cara mempertanyakan kenapa betulkah ini kenapa apa dasarnya adalah sebagainya jadi karakteristiknya adalah mempertanyakan mengamati secara saksapa merenungkan melihat di luar yang tampak atau tersirat dan menunda mempercayai sesuatu suspension of lip menunda mempercayai sesuatu jadi itu arti dasarnya berdasarkan dari bahasa Yunani skeptikos mempertanyakan kenapa begitu apa dasarnya sepertinya menjengkelkan kalau kita berhadapan dengan orang skeptis anda ngomong sesuatu dia gak mudah percaya sulit sekali kenapa kayak gitu agak menjengkelkan dalam kehidupan normal cuman ini dalam konteks profesional dalam kehidupan pribadi mungkin menjengkelkan cuman sebagai orang profesional kita harus skeptis dan itu aja orang profesional tidak benar percaya harus didukung bukti harus didukung fakta harus didukung bukti itu aja dalam konteks orang profesional dalam dia melakukan regulasi pengawasan litigasi negosiasi pengumpulan bukti dan evaluasi bukti transaksi bisnis dan lain sebagainya semuanya perlu skeptis dalam konteks orang bisnis kita harus hati-hati karena dalam dunia seperti ini terserang ada orang-orang jahat yang bisa mengambil keuntungan kalau kita tidak skeptis jadi dalam konteks bisnis karena memang trust tidak mungkin terjadi secara otomatis dalam dunia bisnis maka itulah skeptis memang itu penting trust kepercayaan itu kadang-kadang tercederai tidak terbukti sehingga kita perlu skeptis banyak orang tentu yang punya niat tidak betul tidak puni harus kita hati-hatikan harus kita waspadai dalam konteks audit juga gitu audit kan kita tidak mudah percaya laporan yang diberikan oleh manajer kita harus periksa lagi apakah itu cukup kredibel untuk dipercayai tentu saja petugasnya orang profesional yang ditugasi harus skeptis nah tadi standar audit menyebutkan bahwa definisi skeptis adalah pikiran yang selalu mempertanyakan questioning mind dan menilai secara kritis itu definisinya tapi menurut si Douglas Perawit dan Glover dan Perawit ini tidak cukup apa yang dimaksud questioning mind apa yang dimaksud penilaian kritis seperti apa nah itu tidak mudah dioperasionalkan menurut mereka jadi mereka memberikan definisi apakah itu sudah cukup mempadai mereka mengusulkan apa yang disebut disini ini kontinium skeptisisme kontinium jadi skeptisisme itu berkisar dari sangat percaya sampai sangat tidak percaya conflict trust sangat percaya 100% saya percaya tidak perlu bukti saya sudah percaya langsung itu ekstrim satunya ekstrim satu lagi adalah sangat tidak percaya complete doubt doubt itu ragu ragu dan sepenuhnya tidak mudah mempercayai apa yang disajikan jadi antara dua kontinium ini ujung kiri ujung kanan itu kisarannya ada kisaran inilah yang disebut skeptis terutama yang arahnya ke sebelah kanan ini di tengah itu ada netral netral itu kita tidak pada posisi meragukan dan mempercayai netral saja lebih condong ke kanan agak kurang netralnya itu presumptive doubt keraguan mendasar presumptive itu keraguan yang kita tidak tidak akan mudah mempercayai yang complete doubt murni kita tidak percaya sama sekali misalnya pernah dikelabui orang ditipu orang kita tidak percaya sama dia lagi misalnya seperti itu nah ini ini kisaran ini kisaran dari skeptisisme kontinium kontinium itu kisarannya tadi nah Glover dan Perawit ini mengusulkan dalam konteks skeptisi profesional kita tidak sepenuhnya harus skeptis terus-terus terlihat tergantung kondisinya ada kondisi tertentu kita perlu sangat skeptis lebih pada mengarah perspektif ada juga yang kurang skeptis karena lebih netral karena kondisinya tidak menuntut untuk itu berarti Pak Auditor harus mengenali kondisi apa dia harus bertindak secara skeptis kondisi mana yang tidak misalnya dalam kasus Pak Isur tadi ada sesuatu yang ditemukan tidak wajar berkaitan dengan tersediaan dan ini sudah merupakan indikasi berarti kita tidak mudah percaya dalam hal ini kita sekarang coba tarik ke arah kanan ke presentif doubt presentif doubt nah apa dalam konteks audit kalau kita berada pada kondisi yang kita ragu ini adalah Pak ini kita bisa mendorong itu dalam acuan kita mencari bukti audit kalau kita berada pada kondisi netral atau kurang keraguan kita kita bisa mengurangi itu dengan misalnya menurunkan resiko salah saja material yang kita hadapi kalau resikonya kurang biasanya kita akan lebih sedikit mencari bukti less audit evidence audit pada intinya adalah memperoleh bukti dan mengevaluasinya kalau kita berada oh ini baik-baik saja kondisinya kalau sepertinya cukup ada pengendaliannya efektif misalnya ya sudah kita cari bukti yang sedikit saja kita percaya kalau yang ditulis sama laporan ini cukup memadai cukup sesuai dengan kenyataan oke sekarang kita tidak cari bukti dan berarti ini agak kurang skeptis dalam kasus seperti ini boleh saja karena memang keadaannya menuntut seperti itu tapi dalam kondisi lain kita merasa ada indikasi-indikasi tertentu risiko-risiko tertentu baik risiko yang sifatnya dikera maupun risiko yang sifatnya kontrol dalam organisasi menunjukkan adanya sesuatu yang gak beres maka dalam kondisi seperti ini kita coba menaikkan skeptis karah lebih atas lagi kita bisa menetapkan risikonya lebih tinggi akan ada kebanyak salah saji yang dihasilkan dan ada kondisi atau indikator terjadinya fraud dan mungkin sudah juga kita deteksi adanya salah saji fraud dan error itu beda error itu kekeliruan sesuatu yang gak sengaja kalau fraud itu kecurangan sesuatu yang sengaja sudah kita bahas beberapa waktu yang lalu bisa terjadi karena gak sengaja itu terjadi ada juga yang sengajaan itu juga kita rasa ada atau melibatkan kondisi dimana ada pertimbangan yang sangat kompleks sangat rumit dalam rumit atau kompleks ini biasanya si pelaku itu lebih subjektif menetapkan sesuatu nah ini harus hati-hati maka harus kita lebih kita naikkan lagi skeptisismenya ke arah presentif atau kita temukan bukti audit yang justru bertentangan dengan apa yang kita pikirkan semula maka sudah merupakan indikasi adanya perbedaan seperti itu nah jadi kita bisa simpulkan auditor gak harus terus-terusan dia politis tapi syaratnya dia harus secara tepat menilai mengakses risikonya kondisinya kalau ternyata yang dianggap semula sama dia kondisinya risikonya kecil ternyata besar itu kekagetuan di tahap proses sebelumnya jadi menuntut adanya proses penilaian risiko yang cukup memadai dan itu juga perlu proses yang sifatnya kritis pengamatan yang juga memadai dan penerapan skeptisisme di semua walaupun derajatnya berbeda tapi harus tetap ada bukan berarti kita gak menerapkan lagi kalau keadaannya misalnya baik-baik saja tetap harus ada siapa tahu ada kekeliruan sana-sini sengaja gak sengaja itu harus tetap diwaspadai dan penerapan pikiran yang selalu mempertanyakan ini melibatkan revisi perubahan atas sifat saat dan luas dari pengujian kalau di audit selain itu juga kalau kondisinya kita menuntut ada sceptis maka kita harus mencoba mengatasi bias tadi misalnya dengan mencari informasi yang bertentangan sekarang kita kondisinya tidak benar percaya berarti kita harus cari harus nerima apa yang bertentangan sesuatu yang bertentangan dengan pendapat kita semua jangan kita abaikan kita justru mencari apa yang kontradiktif apa yang tidak tadi misalnya tadi itu kita sudah misalnya dari proses analytical procedure prosedur analitis dengan meneriksa di laporan keuangannya ternyata sedian dia ini memang aneh kenapa ini kok naik atau turun padahal penjualan gak naik atau gak turun misalnya tadi kalau kita nongkrong di warung dapat informasi itu kan dapat clue kita kalau kita gak skeptis mendengar omongan di warung kita mungkin mengabaikan saja tapi kalau kita skeptis harus kita follow up bahkan kalau Anda nonton film-film detektif kadang-kadang detektif itu pakai cara yang gak biasa dia cari informasi dari ngomong-ngomong di warung dari siapa ngomong siapa harapannya adalah memperoleh bocoran 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 itu sebisa mungkin yang membocorkan tadi memberikan bukti atau mengarahkan sehingga kita bisa mengejar ke sana apakah sikap mempertanyakan dan kritis itu apakah merupakan sifat pribadi atau skill atau ini dari keterampilan karena ada orang-orang tertentu yang memang kritis dari awal memang sifat pribadinya ada juga orang tertentu yang cenderung mudah percaya orang lain nah tapi berdasarkan riset yang ada itu sebenarnya skeptisisme profesional itu bisa karena memang bawaan dan bisa dilantih sebentar ya jadi kombinasi dari keduanya memang ada personal trait sifat pribadi dia dan juga ada proses pengetahuan dan skill yang dibentuk saya sendiri jujur bukan orang yang skeptis saya kadang terlalu lugu ngaku saja dulu terlalu lugu kalau orang ngomong apa saya percaya saja tidak mengecek lagi tapi karena saya bergelut sebagai seorang profesional dan pekerjaan saya melatih saya untuk terus-menerus mengejar bukti lama-lama saya punya skill kemampuan yang memang memampukan untuk itu mengatasi kelemahan pribadi saya yang mudah percaya sama orang lain lama-lama sifat pribadi saya akan menyesuaikan karena sudah kebiasaan misalnya kadang-kadang manusia itu memang dibentuk dari kebiasaan seorang yang mungkin tidak mahir berbicara tapi karena dituntut keadaan dan dia terus melatih itu bisa berbicara di depan saya juga seperti itu saya bukan orang yang dulunya pintar berbicara saya sederhana pendiam dan sebagainya tapi karena pertuntutan profesional saya harus bisa mengajar harus menjelaskan harus bisa memberikan presentasi yang memadai menyebabkan saya bisa seperti itu juga prinsipnya dalam profesional skeptis skeptisisme ini mungkin pribadi kita orang yang mudah percaya tapi kebiasaan kita berhadapan sama situasi pengalaman kita yang pernah dalam kondisi kita terkelabui tertipu dan sebagainya itu memampukan orang untuk bisa belajar dari pengalaman sehingga akan meningkatkan belajar skeptisisme yang lebih tinggi di tahap selanjutnya dan memang untuk mengajarkan skeptisisme itu tidak mudah kombinasinya harus ada dia dilengkapi dulu dengan pengetahuan misalnya dalam audit dia harus tahu dulu cara bagaimana mencari bukti yang bertentangan makanya itu di audit itu penting diajari tentang analytical procedure procedure analitis kita menganalitis benarkah ini wajar benarkah tidak itu topik saya waktu CS3 bagaimana seseorang bisa melakukan procedure analitis berpikir secara analitis menghubungkan bukti satu dengan bukti lainnya ini cukup wajar cukup bertentangan atau tidak itu melibatkan skill yang harus dilatih saya akan membuat penelitian melatih itu bagaimana melakukan itu nah itu itu bisa dibangun jadi recent academic research suggest that skepticism involve skill that can be touched keterampilan yang bisa diajarkan sebenarnya bisa diajarkan dibiasakan dan sebagainya maka itu topik yang penting juga di masa berdatang saya mungkin akan agenda research saya memang di berkaitan dengan bagaimana mengajarkan orang lebih kritis lebih skeptis kalau topik saya kemarin itu skeptis dan kritis itu bisa diajarkan dengan membuat dari berbagai macam kasus belajar dari berbagai kasus kemudian dibandingkan kemudian dia menuliskan proses refleksi dari situ seperti itu jadi jangan kecil hati kalau Anda orangnya lugu mudah percaya itu bisa dibentuk kemudian dari proses pengalaman pendidikan dan pelatihan yang cukup memadai sehingga dia punya kemampuan skeptis yang memadai dalam pekerjaan dia nah sekarang kembali bagaimana kita meningkatkan skeptis tadi tadi dibilang pendidikan pengalaman bisa meningkatkan itu dan lingkungan bisa meningkatkan itu berarti kita harus buat ciptakan lingkungan dimana seseorang bisa mampu lebih skeptis secara profesional itu berada pada tataran individual berada pada tataran tip dan berada pada tataran organisasi jadi ada mikro, meso dan makro itu akan punya dampak masing-masing terhadap bagaimana skeptisisme profesional itu ditingkatkan dan struktural levelnya pertama pada sisi individual tiap orang bisa skeptis di tahap individual dengan cara apa mengenali ancamannya dan apa faktor pengurangnya di tahap individual ancamannya adalah bisa terjadi karena tadi itu adanya judgment bias dan trap yang sudah kita pelajari pertimbangan bias itu bisa membuat dia tidak mampu skeptis tadi bias konfirmasi bias ketersediaan bias anchoring dan bias overconfidence menyebabkan dia mudah percaya saja atau percaya saja pada diri sendiri dan sebagainya mengabaikan informasi lain itu harus sadari tugas pertama masing-masing individu menyadari itu intinya apa sebagai seorang individu yang tidak sempurna dan mudah kilap kita ini harus humble humble itu apa rendah hati rendah rendah diri berbeda dengan hati maksudnya kita jangan terlalu berlebihan kita punya kemungkinan salah hilang jangan mudah mengambil kesimpulan tanpa mengecek faktanya harus humble jadi orang profesional justru dia tidak tidak merasa dia paling jago paling harap paling hebat dan sebagainya dia juga merasa harus secara menurunkan dirinya melihat takta baru dia menerima sesuatu atau beranggapan sesuatu kemudian bisa jadi juga dalam aspek individual itu karena kurang pengalaman kurang keahlian kurang pengetahuan bisa jadi orang profesional yang baru yang belum ada pengalaman jelas mereka mudah diperdaya karena mereka belum banyak pengalaman maka itu dia harus didampingi kalau dia dalam profesional dia harus didampingi tidak boleh dibiarkan sendiri karena kalau dibiarkan sendiri dia mudah mudah dikelabui dan sebagainya karena dia belum bisa menerapkan lagi skeptisisme profesionalnya tadi itu kemudian tekanan dari lingkungan lingkungan pekerjaan itu akan juga menyebabkan secara individu orang itu tidak mampu menerapkan skeptisisme meski ada tekanan mengenai deadline waktu yang buru-buru kemudian ada penekanan lebih dari pihak lain yang harus dipercayai itu namanya inherited preferences itu maksudnya misalnya klien oh ini sebab persediaan kita adalah ini kenapa persediaan kita beda ini ada alasan macam-macam nah itu kalau kita mudah mempercayai dan itu diulang-ulang terus mungkin kita berpercaya saja yang dibilang itu bisa terjadi seperti itu kemudian hal berikutnya adalah karakternya dan personalia dan budaya yang bersangkutan itu bisa menyebabkan itu nah ini repotnya dalam budaya kita dalam budaya orang timur Asia umumnya itu kadang-kadang si individu itu tidak berani untuk mempertanyakan karena pada posisi yang lebih rendah dalam budaya Asia atau Asia timur umumnya ada power business power business antara atas orang yang lebih berpuasa itu punya otoritas lebih dari bawahannya si bawahan tidak bisa bertindak tidak boleh mempertanyakan tidak boleh mendebat atau apa mengusulkan sesuatu keserahatasannya dan bawahan sungkam biasanya untuk mendebat itu ini repot jadinya skeptis jadi terhambat karena adanya hambatan budaya sungkam dan lain sebagainya kemudian hal lain itu berkaitan dengan faktor eksternal berkaitan dengan kompensasi insentif yang juga mendorong atau menghambat justru melakukan skeptisnya profesional nah itu beberapa hal yang disadari juga kalau dia dinilai jelek sama atasannya karena terlalu rewel terlalu banyak bertanya terlalu banyak ini itu dia justru dengan kata lain dia akan menghambat perkembangan anak buahnya tadi bertindak skeptis apa sih kamu ini rewel jangan makanya tanya anda kerjakan saja itu justru tidak bagus seorang profesional juga harus mengumpuk bawahannya terserang ya bertindak bawel cerewet itu gak apa-apa dan itu harus ditolak jangan orang seperti itu dimusuhi dihambatkan itu dia penting karena itu akan menjadi modal dasar dia orang yang cerewet bawel dan sebagainya itu modal dasar untuk selalu bisa profesional asal dilepoles dengan betul memang sih menjengkelkan ini secara pergaulan agak kurang disukai cuman kalau itu dibawa pada tahap profesional itu bisa pada tempat saya sendiri bukan orang yang bawel orang cerewet sebenarnya cuma karena tuntutan profesional saya harus menuntut saya untuk cerewet gak apa-apa seperti itu nah kalau orang itu memang bawaannya cerewet ya bagus lah didorong untuk itu tapi kita juga harus menjaga hubungan baik dengan Ryan cerewet bawel tapi jangan bikin orang sakit hati dan sebagainya seperti itu nah itu ancaman nah mitigating faktornya faktor yang dapat mendorong itu adalah beberapa pertama itu pendidikan profesional izin profesional seseorang tidak boleh diizinkan berpraktek sebagai seorang praktisi bila dia tidak mempunyai pengalaman atau pendidikan yang memadai secara akuntan di bidang akuntansi minimal S1 seseorang akuntansi baru dia boleh berpraktek karena itu sepenuhnya diajari prinsip-prinsip dan pengetahuan profesional yang dipenai oleh dia nah umumnya orang yang sudah punya pengalaman hal pendidikan dan pengetahuan yang memadai itu lebih skeptis daripada yang tidak kemudian di dalam pekerjaannya itu sendiri ada proses supervisi pengawasan mentoring atau pendampingan kemudian audit program review kemudian inspeksi atau pemeriksaan atau pekerjaan dan evaluasi kinerja atasan harus menisah bawahannya kalau dia tidak betul atasannya akan mengoreksi ini tidak betul sudahkah kamu tanyakan ini buktinya apa ini bukti desas-dusus di warung kok kamu tulis di sini jangan ini tidak ada bukti dasarnya misalnya tadi seperti Paisar bilang dia mendengar desas-dusus dari warung dicantumkan dalam working paper atau kertas kerja bukti yang ada setelah mendengar pembicaraan dari warung didapatkan bahwa persediaan tidak masuk sebegini padahal tidak punya bukti atasannya akan mempareksi jalan gitu buktinya mana coba telusuri lagi coba bukti yang dibilang tadi apa bisa dari mana dari mana bukti gampang kok ininya ditelusuri itulah seorang profesional terutama di akuntansi harus punya feeling sebagai seorang detektif menelusuri apalagi dia bergerak sebagai akuntan forensik misalnya menelusuri memang terjadi adanya kecurangan itu harus benar-benar pekak sering-serenlah nonton atau baca buku-buku detektif itu melatih kita juga mengasah daya kritis kita sesuatu yang janggang sesuatu yang aneh itu tidak mudah kita terima kita telusuri kenapa terjadinya seperti itu dan itu harus dilatih atasannya akan melatih anak buahnya seperti itu kemudian dalam tahap pekerjaan itu harus ada juga perencanaan yang memadai kemudian program auditnya juga cukup memadai sehingga tidak sembarangan dikerjakan pekerjaannya tapi ada terpolat kalau ini menghadapi sesuatu ini kita harus begini untuk memperoleh begini harus lakukan 1, 2, 3 itu audit program langkah-langkahnya apa saja itu harus dikerjakan semua tapi mentalitasnya jangan checklist mentality ini sudah dikerjakan harus ada proses kritis apakah ini sudah dikerjakan hasilnya apa ditulis buktinya apa sampai kita puas semua bukti terpenuhi baru kita stop kemudian juga ada tadi itu performance metric itu harus juga ukuran kinerja tadi itu harus juga memberi reward kepada mereka yang bekerjanya kualitasnya bagus kalau kita punya anak buah yang tadi itu rajin yang mau mengejar bukti sampai ke ininya senang kita kita harus beri imbaran lebih kepada dia yang kasih nilai lebih yang kasih promosi yang lebih kepada dia sebaliknya orang yang ya mental tempe auditor kalau mental tempe itu dia kalau diberi data diberi bukti stop tidak mengejarnya lagi itu itu dianggap dia gak profesional karena mudah saja percaya pendapat orang lain tanpa membuktikannya kemudian juga proses recruitment harus dicari orang yang memang memadai untuk itu bukan hanya punya pengetahuan tapi juga punya personalia atau apa-apa personality kepribadian yang memang punya kecenderungan untuk skeptis nah biasanya di auditor memang cari orang yang skeptis seperti itu dan juga tahan tahan terhadap tekanan macam-macam caranya kalau di psikopest ada macam-macam caranya menilai seseorang itu tahan terhadap tekanan dan mampu menghadapi situasi demanding yang cukup kuat minimal konsisten berhadapan dengan angka misalnya kemudian juga proses training itu penting untuk meningkatkan tadi itu dalam organisasi harus dibilangkan program pelatihan terutama melatih dia melakukan pertimbangan profesional itu di tingkat individu sekarang kalau di tingkat tim tim itu kolompok beberapa orang dengan tugas tertentu mengerjakan sesuatu dalam tim itu harus juga kita sadari ada ancamannya tim akan ada menghadapan dengan konflik kepentingan kalau dia mengerjakan pekerjaan tertentu yang bertentangan misalnya mengaudit bertentangan dengan konsultasi consulting di satu sisi consulting memberikan advice audit itu adalah memeriksa pekerjaannya itu bertentangan sebenarnya dan itu menyebabkan kita ada konflik role konflik yang menyebabkan kita ada cenderung terjadi kognitif bias di situ kemudian manajemen waktu yang tidak memadai keterbatasan sumber daya tidak menggunakan salah sepantasnya tenaga ekspert dan spesialis itu bisa menyebabkan kita tidak skeptis kemudian pengaruh dari inspekti yang tidak sesuai diperiksa apa yang diinginkan apa yang dibutuhkan apa itu tidak sesuai kemudian prevensi keinginan atasan itu bisa menjadi ancaman atau pimpinan itu punya seladan yang tidak bagus dan lain sebagainya justru menyebabkan kita tidak skeptis sudah lu jangan usah ribut-ribut ini sudah bos sudah ketentukan di atas harusnya begini bagaimana itu bawahannya kan jadi pertanyaan ini kenapa bos memaksa kita melakukan ini berarti dia punya kepentingan itu akan membuat tim jadi terganggu kemudian karakteristik dari kliennya juga akan menentukan kemudian familiarity terlalu dekat hubungan dengan klien terlalu kenal baik sehingga tidak bisa objektif juga harus dia sepadai kemudian kalau dalam kerompok itu dalam dalam grup itu ada tendensi yang dispungsional tadi yang kemarin kita ketahui yang disebut grifting grifting itu anggota kelompok menentang sesuatu hanya manut saja apa yang dipikirkan atau disepakati oleh kelompok dan tidak mempertentangkan itu sudah terima saja orang lain juga seperti itu itu kan grifting seperti itu nah apa faktor mitigatingnya pengurangnya pertama itu harus ada leadership yang bagus harus direncanakan dengan baik leadership atau kepemimpinan dari tim tersebut orang yang tunjuk sebagai tim leader itu harus orang yang memang memberikan suri teladan yang baik kemudian pengalaman yang memadai di semua anggota team kemudian pertemuan khusus yang mempertemukan berbagai macam perspektif sudut panjang itu penting dibudayakan itu namanya brainstorming dan itu dipacu dipacu kita membuatkan ide dan sebagainya misalnya dalam sisi brainstorming tadi ya kasus isur tadi anggota tim rapat nih kumpulkan semua ini bagaimana klien kita ini sebentar pak saya baru dapat informasi dari warung apa itu katanya ini yang lain ikut memikirkan kenapa ya seperti itu nah ini proses tidak hanya satu orang yang memikirkan tapi banyak orang yang anggota tim dia tidak boleh dibatasi pikirannya kumukakan saja semua hal sehingga sudut pandang kita akan membuka berbagai macam pemikiran nah itu salah satu yang disarankan bahkan standar audit menuntut akan adanya sesi rapat semacam itu meeting yang mendorong pikiran semakin waspada semakin skeptis nah itu ya jadi tadi itu semua jangan diabaikan informasi kecil sekalipun bawa saja ke rapat tersebut nanti kita putuskan sama-sama bagaimana kita mengejarnya yang lain mungkin punya pikiran saya juga dapat informasi nih dari mana dari ini dari orang dalam saya kebetulan bicara dengan si itu tuh kami dari ngopi-ngopi sebentar waktu kami istirahat tadi dia kasih bocoran seperti ini nah itu kan itu nah sekarang coba kejar yang lain lagi coba kamu sekarang kejar datanya disini kamu pura-pura nyari info tentang ini dapetin buktinya tentang ini nah jadi ini kan jadi saling bantu proses mencari bukti tadi akan mudah dipasilitasi karena semua orang jadi waspada semua orang jadi waspada akan kemungkinan kemana larinya bukti nah itu itu sangat disarankan agar ada semacam rapat semacam itu kemudian ada proses review atas kualitas dari pekerjaan yang dilakukan oleh tim kemudian harus juga dibayakan untuk melakukan konsultasi ke atas konsultasi kepada tim ahli ini kami menemukan masalah seperti ini dalam perusahaan kita perusahaan klien kita ada keanehan seperti ini dia memperlakukan pendapatan seperti ini kami sudah mendebatnya panjang lebar mereka gak mau menerima bagaimana baiknya kita orang lain kan bisa kasih sudut pandang bagaimana memacahkannya biasanya di kantor akuntan besar itu punya tim namanya tim quality control QC dia akan membantu memberikan saran perbaikan dan sebagainya yang dihadapi oleh tim audit kemudian kebijakan independensi itu juga penting supaya tidak ada konflik kepentingan yang mengganggu proses dalam tim kemudian pengaduan jalur pengaduan kalau terjadi etik dan keluhan atau komplain kemudian pimpinan partner itu harus dirotasi digilir kalau dia jangan terus-terusan di situ sehingga dia lebih familiar digilir saja jangan dia lagi orang lain lagi kemudian review dari quality control itu ikut membantu kemudian inspeksi dari luar kalau di kantor akuntan itu ada inspeksi dari pemerintah dari P2BK dari Kementerian Keuangan biasanya akan ikut mengekspekti kalau di kantor akuntan apakah sesuai setelah atau tidak kalau ada kekeluruan mereka akan tegur kalau ada kesalahan mereka akan bahkan akan melakukan sanksi kalau ternyata ditemukan ada kesalahan atau kekeluruan dalam pekerjaan auditnya itu dari faktor tim nah sekarang dari sisi makro audit kantor akuntannya KAP-nya kantor akuntan itu harus juga sadar dia punya ancaman pertama adalah konflik kepentingannya karena adanya kasus tertentu yang menyebabkan dia tidak independen kemudian sumber daya yang mungkin agak kurang atau tidak memadai bisa jadi dia dibayarnya terlalu murah sehingga tidak cukup sumber daya untuk melakukan audit tersebut nah itu kan kapan biasanya sih ada standar tertentu kalau akuntan dibayar murah yang gak memadai jangan kemudian insentif yang muncul itu juga jangan bertentangan dengan skeptisnya profesional nah di banyak penelitian ada yang menarik bahwa akuntan atau auditor justru semakin tidak skeptis kalau urusan itu terlalu mementingkan menekan biaya karena bisa jadi semakin skeptis kita justru menambah biaya karena kita mencari bukti waktu bertambah sumber daya manusianya ditambah itu menyebabkan jadi pemborosan katanya dianggap semakin skeptis jadi pemborosan nah itu jangan dipertentangkan seperti itu kantor akuntan harus sadar ada resiko tertentu yang akan dihadapi jadi harus ada trade of resiko jadi jangan juga dianggap itu pemborosan itu yang juga dipentingkan kemudian mitigating faktornya macam-macam ini bisa dibaca sendiri pada intinya sama ada teladan dari pimpinan ada pesaratan independensi ada pesaratan harus ujian dan mengambil sertifikasi dan sebagainya kemudian standar audit dan standar akutansi kemudian metodologi auditnya yang harus memadai kemudian politik kontrol dari dalam KAP-nya kemudian independensi oversight dan infeksi dari pihak independen kemudian konsultasi kemudian ancaman litigasi dan tuntutan dari pihak lain itu hatta waspadai dan kita harus hati-hati dan juga komunikasi dengan baik dengan pihak tata kelola perusahaan misalnya komedi audit dewan komisaris dan sebagainya tentang proses audit yang berjalan itu adalah bagaimana memperbaikinya jadi banyak levelnya level individu level tim dan level tingkat perusahaan atau KAP itu sepintas ini penjelasan lebih jauh ada di bagian belakangnya ini sepintas sudah saya terangkan tadi nah jadi apa perlu sekali ya seorang profesional itu mampu secara tepat menjalankan pertimbangannya minggu lalu kita sudah membahas ada kasus-kasus empat kasus berkaitan dengan terjadinya kognitif bias di masing-masing dan bagaimana dampaknya misalnya di overconfidence kemarin ada seorang auditor terlalu pede menjalankan sesuatu padahal dia tidak punya keahlian di bidang itu atau terlalu percaya sama kliennya sehingga dia tidak cukup skeptis tentang apa yang dibicarakan seperti itu juga ada ini contoh yang lain ini contoh dihimpun dari berbagai macam kasus di suatu negara di Yunani kalau tidak salah di Yunani ada berbagai macam kasus yang disitu terlihat sekali bahwa auditor tidak cukup menjalankan skeptis yang profesionalnya di kasus-kasus yang terjadi salah satu contoh ini sebenarnya sudah kita bahas minggu lalu ada kasus yang mirip waktu minggu lalu jadi di perusahaan ini dia mau menerapkan pada saat mengaudit dia punya anak perusahaan anak perusahaan ini ada goodwill goodwill itu karena dia mengakusisi satu perusahaan dan nilai yang dibayar lebih dari nilai bukunya selisih itu kita anggap sebagai goodwill goodwill ini kalau menurut standar akutansi harus dinilai apakah dia mengalami impairment atau tidak impairment apa tidak impairment itu penurunan nilai kalau nilainya turun kita harus turunkan tidak bisa harus diterima dibiarkan begitu saja harus kita turunkan nah di perusahaan yang di audit ini dia menghitung goodwillnya itu dengan metode fair value menggunakan discounted cash flow method kemarin kan ada pakai metode waktu kita bahas minggu lalu ada pakai metode pasar metode cost dan metode fair value dengan estimasi dan ini paling kurang reliable ini sama kasus export itu jadi perusahaan ini memakai yang discounted cash flow tadi itu yang boleh dikata kurang reliable dan itu siapa menghitungnya dihitung oleh karyawan perusahaan itu sendiri nah kalau auditor percaya begitu saja ya tidak mengecek lagi nah itu kan keliru harusnya dicek lagi ini betul kah caranya seperti ini tunggu dulu ini sudah betul siapa yang melakukan ini ini kawan kami sendiri pak kami hitung sendiri kalau bisa hitung sendiri dari mana Anda punya keahlian di bidang itu karena yang melakukan valuasi atau penilaian oleh harus seorang expert auditor harus yakin betul akan hitungan itu akan mudah akan mudah kita percaya akan mudah kita anggap reliable kalau itu dilakukan oleh expert ini saya melakukan itu pak si staff kami itu pintar orangnya pak itu dari mana enggak dia lulusan terbaik dari STI dia bisa menghitung nah tunggu dulu mau seahli-ahlinya orang dalam kita belum belum yakin coba kita cek hitungannya seperti apa auditor jelaskan punya keahlian akhirnya dia panggil dia panggil seorang ahli atau expert ini dia melakukan penghitungan semacam ini tolong dicek buktinya dihitungannya apakah asumsinya memadai hitungannya betul ke lain sebagainya dihitung sama dia akhirnya si expert ini bilang ntar ini angkanya kebesaran terlalu optimistik karena kalau kita melakukan estimasi kan biasanya ada asumsi tertentu naiknya berapa ini terlalu optimistik kebesaran angkanya ini bagaimana jadinya ini harus diturunkan bisa sebesar itu angkanya jelas bukti ini kan cukup bukti dari seorang expert pendapat seorang expert atau ahli bisa digunakan sebagai bukti itu yang mendasari kita membuat keputusan nantinya ini disuruhkan sepertinya kurang betul nih Pak hitungannya kenapa kami punya tenaga ahli yang bilang gak seperti itu angkanya ini laporannya kita perbaiki ya kita sesuaikan dengan yang ini ya yaudah ya menentukan itu diperbaikilah nah nilainya sesuai dengan yang kira-kira pantas hitungannya berapa itu banyak di banyak perusahaan misalnya ya di apa di saya pernah waktu saya bekerja sebagai manajer olid ya mengolid satu perusahaan asuransi asuransi itu biasanya ada menghitung cadangan klip ya klip itu apa yang akan dia bayar kalau terjadi sesuatu yang sesuai sama kontrak dia harus dia bayarkan ya itu ada dihitung berapa klipnya dan berapa kewajipannya itu ada hitungannya mengait hitungan aktuaria aktuaris itu pekerjaan yang khusus menghitung probability nah saya sebagai seorang akutan gak punya keahlian menghitung cadangan klip hanya kalau saya tidak skeptis ya berapa hitungannya ini dari mana dapatnya oh gitu padahal kita gak punya keahlian jangan over confidence ya jangan karena kita merasa ahli kita bisa melakukan itu sendiri waktu itu kebijakan kantor kami kalau kasus begini auditor tidak punya wenang untuk menetapkan kita panggil lah ahlinya seorang aktuaris tolong diperiksa ini hitungan dia seperti ini apakah cukup wajar angkanya asumsinya wajar kondisinya seperti ini seperti ini pekerja lah dia oh sudah kami cek pak cukup memandai kok yang dia hitung karena yang membuat ini juga seorang ahli dia perusahaan itu punya aktuaris sendiri aktuaris internal saya lama lama memahaminya ini maksudnya gimana saya gak ahli di bidang aktuaris coba terangkan ke saya ini dia menghitung seperti ini pak ini asumsi saya seperti ini asumsi dia seperti ini beda sih pak hitungan saya cuman ini range-nya masih wajar lah menurut saya itu selisih satu dua hal itu wajar kalau dalam ahli katanya jadi gimana oh bisa saja diterima pak ini cukup cukup wajar kalau menurut kami jadi tidak perlu nih adjustment kita kurangi enggak cukup aja cukup ini kebetulan tadi saya sepenuhnya mengandalkan dia sebagai seorang ekspert tapi tentu saja ekspert itu benar-benar kita bisa andalkan bukan ekspert yang abal-abal kalau abal-abal kita kena nantinya jadi memang dia punya keahlian yang menyebabkan kita percaya itu memang memadai nah itu salah satu contohnya di contoh ini si akuntan itu tidak melakukan prosedur apapun dan dia percaya saja yang sudah dibuat oleh kliennya sebenarnya ada impairment penurunan nilai yang harus diakui nah dia tidak melakukan partner management menilai bahwa estimasi perusahaan itu sudah cukup wajar sehingga kesimpulannya didasarkan pada ekspektasi sesuai dengan itu waktu diperiksa diinspeksi justru tidak seperti itu kan ada penyimpangan jadinya tidak seharusnya seperti itu inilah apa yang kita sudah bahas minggu lalu over confidence terlalu percaya diri sehingga kita terlalu menganggap ahli di bidang itu padahal tidak seperti itu sudah kita bahas minggu lalu nah seperti itu kira-kira bahwa itu akan mudah dihindari kalau auditornya skeptis skeptis tidak mudah percaya tidak mudah langsung menerima tapi juga mempertanyakan meninjau secara kritis dan sebagainya oke itu ya cara garis besar seperti itu banyak riset yang bisa dilakukan untuk penelitian semacam ini nanti habis ini saya akan kirimkan question saya mau tahu skeptisisme masing-masing dari Anda ini sekedar selesai saja walaupun tidak bisa digunakan sebagai ini karena Anda sudah tahu konsepnya tapi tidak apa-apa segera memperbesar pengetahuan Anda tentang skeptis nanti akan saya kirimkan questionnaire tolong Anda jawab itu bisa sebagai dasar untuk kita sama-sama menilai apakah kita cukup skeptis atau tidak sebagai seorang individu dan itu harus dilatih terus-menerusnya sebagai orang profesional bukan hanya auditor semua semua profesional di bidang akutansi itu harus sama derajat derajat skeptisismenya bahkan saya bekerja sebagai dosen misalnya dosen akutansi juga harus skeptis itu bisa saya gunakan buat memeriksa pekerjaan mahasiswa misalnya atau memeriksa tesis atau memeriksa skripsi skeptisismenya umum wajar saya gunakan karena memang sudah kebiasaan melengkap pada saya ya biasalah itu saya gunakan misalnya pengalamannya waktu saya memeriksa tesis seorang mahasiswa bukan di sini bukan di maksi tapi di tanggal sebelah kok aneh ya ini ya datanya kok aneh dan dia gak bisa memberikan bukti coba dikirim data dasarnya ini saya nemukan kok aneh datanya ini aneh gitu loh tolong saya mau cek data asalnya dia gak bisa memberikan data asalnya polak balik dia gak mau datang dipanggil pun gak mau jawab eh ternyata kemudian setelah waktu berapa waktu lama kemudian karena dia gak mau ngasih sort data saya asis ya kan tesis yang persangkutan mandek sekian lama ternyata setelah di investigasi dia nyuruh orang jadi pabrikasi data data dibikin-bikin dan orang yang ngasih data itu hilang entah kemana gak bisa dikasih apa nah ini gak bisa gak bener ini saya bilang saya gak mau setujui kalau kamu begini kalau anda melakukan penelitian anda harus jujur berangkat dari data yang benar-benar ada jangan dibikin-bikin sebagai seorang peneliti anda gagal melakukan kindakan etis di sini membuat pabrikasi data bikin data bikin gitu datanya janganlah seperti itu ada ketahuan dia ngaku maaf pak saya gak punya waktu ya gak punya waktu jangan jadi alasan kita harus jujur melakukan penelitian memang benar melakukan kita ambil datanya memang real dari lapangan itulah yang diolah itu sudah merupakan pesaratan dasar seperti itu itu bisa terjadi kenapa karena saya cukup skeptis skeptis saya itu terjadi karena ada keanehan tertentu keanehan tertentu yang bisa jadi indikasi maka itu kita harus melatih kita diri kita menemukan kejanggalan keanehan tertentu kejanggalan itu sudah cukup untuk kita menjadi indikasi untuk langkah selanjutnya menemukan kejanggalan keanehan jangan diteruskan kita telusuri terus maksudnya jangan diteruskan untuk melakukan tindakan yang diinginkan oleh pihak lawan kita harus coba cek pulang minta data minta bukti segala macam untuk mendukung pendapat dia tadi itu juga trik yang bisa Anda gunakan untuk menghadapi protester protester itu orang yang pengen mengambil keuntungan dari Anda pernah kan menerima apa telpon atau surat atau email atau apa yang menawarkan hadiah itu kan sudah aneh selamat Pak Anda dapat hadiah dari mana ini dari Telkomsel Pak Telkomsel dia pakai nomor pribadi Telkomsel itu bisa ada tulisan Telkomsel pakai nomor resmi ofisial perusahaan ini nomor pribadi dari mana kan saya terlalu skeptis saya debat dia terus ini Bapak dari mana kok nomornya pakai nomor pribadi saya bilang enggak Pak gini-gini Anda dapat hadiah akhirnya dia jengkel kan karena saya terlalu skeptis dan terlalu rewel akhirnya kebun binatang keluar semua nah ketahuan nipu-nipu nama kebun binatang disebut sama dia semua ya ketahuan itu kan tipu karena tadi itu kita sudah merasa dari awal janggal ya aneh tidak masuk akal nih orang ini dan ternyata memang modusnya adalah kalau orang percaya begitu saja dia akan meminta duit kita tolong Anda kirim transfer ke sini nanti uangnya hadiahnya akan kami kirimkan ini uang ini hanya untuk pajak misalnya atau ongkos kirim ya ternyata orang itu kabut duit Anda hilang hadiahnya enggak dapat ya itu skeptis seperti itu harus diterapkan kita sudah punya pikiran skeptis ini aneh ini apa ini jangan diteruskan kalau ada keanehan semacam itu jadi skeptis juga penting diterapkan dalam kehidupan pribadi menghadapi sesuatu situasi yang ada apa itu tadi keterdip percayaan atau niat jahat atau niat buruk dari pihak lain kita berada dalam dunia yang tidak ideal ada saja orang punya niat buruk niat jahat dan sebagainya punya bisnis apalagi itu harus tidak mudah kita percayai jadi pentingnya melakukan skeptisisme itu karena ada kemungkinan semacam itu orang punya niat buruk niat tidak tepat yang membuat kita tidak percaya nah kalau orangnya baik-baik semua jujur-jujur semua ya enggak perlu kita skeptis kita percaya saja cuman kondisi dunia enggak seperti itu oke ada pertanyaan sebelumnya airin Pak Isur tadi sudah cukup ya cukup Pak oke ada lagi kasus enggak Sur banyak sih Pak Isur ya apa namanya saya pernah misalnya ya kalau dalam uri itu kita harus juga mengenali pihak yang berelasi ya related party bahasa lamanya pihak berafiliasi ya kan karena biasanya orang melakukan channeling melakukan tindakan tindakan tertutu dengan pihak yang berelasi untuk perusahaan anak perusahaannya perusahaan saudaranya dan sebagainya saya pernah menemukan begini waktu saya audit dulu kok satu perusahaan kok alamatnya sama yang satu diperlakukan sebagai perusahaan berelasi yang satu tidak kenapa alamat alamatnya sama waktu itu perusahaan itu dua negeri Diongkok alamatnya sama ini sudah aneh kenapa yang satu dianggap seperti ini seperti itu kita harus curiga pihak berelasi harus diidentifikasi karena itu akan jadi harus dipestikasi lebih lanjut karena pihak berelasi itu bisa jadi saluran untuk transfer pricing untuk penghindaran pajak dan sebagainya nah waktu itu saya sampaikan ke atasan saya ini kok perusahaan ini aneh dan itu dikomfrontir sama klien oh enggak itu bukan perusahaan kami kenapa alamatnya sama kebetulan saja kebetulan gimana saya bilang gak mungkin lah orang orang berbeda ini dalam satu ruangan atau satu tempat akhirnya itu apa buntu akhirnya dia gak mau mengakui sebagai pihak berelasi kita juga gak ngotot ini tapi akhirnya diputuskan sama atasan saya udah biarin aja kenapa? karena transaksi sama perusahaan yang kamu iniin gak banyak kok cuma sekian ini dampaknya secara secara ini tidak material kita abaikan sekali cuma nanti kita kasih catatan lebih lanjut agar mereka mengkvalifikasi masalah ini di depan kalau ternyata perusahaan yang kita curgai ini ternyata bertransaksi lagi dengan lebih banyak waktu kita curgai seperti itu catatan dulu kasih catatan dulu sekarang nanti di depan kalau ada kemungkinan akan kita harus padai lagi itu salah satu contoh dari kebiasaan skeptis kita tadi itu yang berasal dari kecurigaan tadi bisa kita kvalifikasi dan juga harus sadari kecurigaan harus berdasar jangan kecurigaan gak berdasar harus dilengkapi bukti nah tadi kita akhirnya diputuskan stop tidak bisa lanjut karena tadi itu bisa kita anggap ini tidak material udah biarin aja atau bagaimana oke jadi itu bahan kita untuk hari ini tadi bahan tolong dipelajari nanti ada saya kirimkan bahan berkaitan dengan skeptis perusahaan tolong Anda jawab jawab itu pertanyaan sederhana sejarah juga jadi kedepannya Anda harus juga mencoba melatih minimal dengan pengetahuan lebih biasanya membuat kita lebih skeptis lebih hati-hati tidak mudah menerima seorang master atau magister di bidang akutansi tentu saja harus punya polifikasi semacam itu lucu aneh kalau orang profesional itu mudah ketipu aneh tapi umumnya dalam banyak riset seorang yang berpengetahuan umumnya tidak mudah terkelabui hal tertentu oke itu dulu untuk hari ini kita lanjutkan minggu depan dengan topik yang lain minggu depan kita sudah bergeser dengan ini minggu depan kita membahas satu bias lagi di konteks yang berbeda kalau di konteks audit di konteks investasi berkaitan dengan eskalasi komitmen itu akan saya jelaskan lebih lanjut di minggu depan itu berbeda lagi bahwa bias juga bisa terjadi dalam konteks seorang melakukan investasi atau melakukan suatu pekerjaan melakukan sesuatu tertentu yang ke depan itu juga berhubungan dengan apa yang dinamakan impression management seseorang mungkin takut dianggap tidak berhasil kalau dia melakukan sesuatu yang gagal seperti impression management ini kita bahas itu di minggu depan nanti akan kita pelajari kasusnya juga dalam konteks yang berbeda oke itu ya ada pertanyaan sebelum saya tutup oke kalau tidak ada saya akhiri ya sampai ketemu di pertemuan minggu depan setia untuk hari ini sampai ketemu lagi makasih selamat sore sore Pak terima kasih terima kasih selamat menikmati